Intro Widya Mukti 28 tahun warga desa Kedung Dowo, Kejamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur diduga terseret arus saat memancing di belakang rumah mertuanya di desa Wilangan, Kejamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Seperti biasa, setiap minggu, ia bersama istri dan anaknya berkunjung ke mertuanya karena di belakang rumah mertuanya ada sungai, ia juga telah merencanakan untuk memancing di sungai. Sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ia ke sungai untuk memancing hingga petang belum pulang tetapi setelah dicari hingga maghrib tidak menemukan suaminya. Kemudian ia meminta tolong kepada tetangga. Setelah dicari oleh para tetangga belum juga ditemukan akhirnya. Tetangganya melaporkan ke Polsek Wilangan dan juga Kepala Desa dan diteruskan ke BBBD Kabupaten Nganjuk. Sumijan Perangkat Desa Wilangan mengatakan, saat memancing tiba-tiba air datang dengan deras. Diduga Widya terseret air sungai. Warga telah menyisir hingga 2 km. Tetapi karena sudah malam pencarian dihentikan. Ya pada waktu itu jam setengah 4 sore, itu pamitan sama istrinya bahwa mau mancing. Setelah jam 4, itu air sudah datang dari arah selatan. Begitu air datang, istrinya langsung nyari. Begitu cari sampai ujung utara, itu tidak ada. Setelah sekitaran maghrib baru ke warga minta tolong untuk mencari suaminya. Setelah maghrib sekitaran setengah 7, banjir datang lagi. Jadi istrinya banjir kedua. Memang biasanya air datangnya tiba-tiba gitu Pak ya? Datangnya tiba-tiba, arusnya banter sekali. Tadi malam untuk warga mencari sampai pukul 9. Setelah diperkirakan tidak memungkinkan karena bahayanya banjir masih geras dan mungkin di kanan-kiri tebing diberhentikan dan kita lapor ke Polsek, ke Ibu Kepala Desa, langsung diteruskan ke BPBD. BPBD Kabupaten Nganjuk yang datang ke lokasi langsung melakukan assessment dan langsung melakukan pencarian dibantu TNI, Polri, Relawan, dan Masyarakat. Penyisiran dilakukan melalui bibir sugai dan juga di dalam sungai secara manual. Karena lokasi yang terjal dan juga banyak pohon bambu, petugas tidak dapat menerjunkan perahu karet. Gunarto Kabit Kedaruratan dan Logistik mengatakan, hari pertama penyisiran dilakukan di tempat kejadian musibah jika situasi memungkinkan akan diteruskan hingga dam gelatih mengingat cuaca tidak dapat diprediksi hujan datang dengan tiba-tiba. Perlu kita ketahui bahasanya sungai yang ada di Widas itu memang alirannya cukup deras karena sejak siang hari itu di wilayah wilangan khususnya itu memang terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Sehingga aliran yang dari berbagai arah ke penjuru masuk ke sungai Widas akhirnya meluap. Nah dimungkinkan mukti Widya ini terpeleset atau terperosok dikali saat memancing. Nah sementara ini kami kemarin memang baru dapat informasi dari warga dari perangkat desa sekitar jam setengah 11 malam. Akhirnya kami menurunkan tim kami. Karena situasi tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan upaya evakuasi akhirnya pagi hari ini saya upayakan untuk mengadakan evakuasi dan penyelamatan korban. Karena apa? Sungai ini tidak dimungkinkan apabila kita menggunakan upaya mencarian dengan perahu. Karena banyak bebatuan, banyak sangkrahnya. Ini khawatir kalau kita menggunakan perahu. Perahu kami juga akhirnya tersangkut oleh bebatuan maupun sangkrah yang ada di sungai Widas ini. Untuk sementara saat ini kami upayakan mencari sampai ke Dambaladek. Kita upayakan. Namun melihat situasi dan kondisi, kalau kondisinya memungkinkan kita tabah dan kalau tidak memungkinkan sampai Dambaladek. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian. Dari Nganjuk, Hariyadi, Suanjitu, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.